Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk kita lanjutkan lagi kisah dari Indung ya Tapi sebelum kita masuk ke kelanjutannya Kita harus berdoa dulu ya A'udh bi kalimatina hitam matini Bismillahirrahmanirrahim 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 Ini dia Selanjutannya Selesai makan Indung merasa sakit di bagian punggungnya Bahkan karena sering muntah-muntah Ia harus tidur di dekat dakur dengan beralaskan kasur tipis Semakin malam Tubuhnya semakin demam Sakit di punggungnya pun sudah menjalar sampai keubun-ubun Namun Tak satupun orang-orang di rumah itu yang peduli padanya Bahkan bertanya pun tidak saat mertuanya tahu kalau ia tidur di dekat dapur Ya Tuhan sakit sekali Gumam Indung Sakit yang dirasakan Indung berlanjut sampai keesokan harinya Aduh Aduh Kenapa masih rebahan disitu Kalau tidak mau membantu mengerjakan pekerjaan rumah Mas tidaknya jangan berpura-pura seperti itu Cerocos Ibu mertua Aku tidak berpura-pura mah Punggung Perut Sampai ubun-ubunku memang sakit Jawab Indung lirik Dan Saat ia memaksakan diri untuk bangun Tiba-tiba Indung muntah darah segar yang cukup banyak Lantai dapur banjir oleh darah yang keluar dari mulut Indung Membuat mertuanya mundur Dan Menunjukkan raut wajah yang cici Setelah itu Pandangannya menjadi berkunang-kunang Lalu Tubuhnya limbuh Dan Amruk ke lantai Saat ia terbangun Ternyata dirinya sudah berada di dalam kamar Di dekat ranjang beralaskan kasur tipis Yang sudah rusuh Indung benar-benar lemas Bahkan untuk menggerakkan satu jari pun Ia tak mampu Keadaan Indung yang sudah sangat mengkhawatirkan Sama sekali tak menarik rasa simpatik Apalagi kasihan dari orang-orang rumah Mereka hanya membelikan obat demam biasa Dan dikompres adanya Tak terasa Berhari-hari sudah Indung berbaring lemah Wajahnya pucat dan kaku Makanan yang masuk selalu ia muntahkan Nasib Indung memang tidak beruntung Mempunyai suami dan mertua yang hanya Mementingkan diri sendiri Sementara Indung Selama ini selalu saja mengalah Dan menuruti semua apapun Yang disuruh dan diperintahkan Meski kadang-kadang Juga ada perlawanan kecil darinya Istimu ini sepertinya sudah Tak ada harapan sembuh Percuma bila diobati Pun tak akan berpengaruh Karena penyakit yang dimanja itu Akan kuat Mama sudah tidak kuat lagi Kalau harus mengurus istrimu itu Coba antar dia ke rumah orang tuanya saja Biar mengurangi beban mama Bayangkan saja Setiap hari saat kamu berangkat kerja Mama membereskan rumah Menggantikan pakaian istrimu Membersihkan taik dan bekas kencingnya Ya Tuhan Capek sekali rasanya Ujar mertuanya mengeluh Tepat berdiri di depan pintu kamar Indung yang mendengar semua perkataan mertuanya Hanya bisa meneteskan air mata Menangis dalam diam Rasanya sangat sakit Apalagi itu disebabkan oleh orang-orang di sekitarnya Itulah yang Indung rasakan pada saat itu Ia ingin berusaha bangun Tetapi tulang-tulang punggungnya Terasa seperti sudah memisah satu sama lain Hanya suara lirih Berintihannya yang keluar Malam itu Tepat dua minggu setelah Indung sakit Dan tak pernah terlihat keluar rumah lagi Widya bersama suaminya pergi ke rumah orang tua Indung Ada apa ya anak Widya datang kemari malam-malam begini Tanya ibunya Indung Maaf sebelumnya Kami datang kemari malam-malam begini bu Tapi saya kemari ingin menanyakan keberadaan Iin Soalnya Sudah dua minggu terakhir ini Dia tidak terlihat di rumah mertuanya Apakah dia sudah pulang? Tanya Widya pelan Orang tua Indung saling bertatapan Lalu bersama-sama menatap ke arah Widya Tidak Indung tidak pulang ke sini Jawab ibunya Berarti Benar bukaanku Mereka menyembunyikan sesuatu tentang Iin Gumam Widya Mendengar ucapan Widya Ibunya Indung Memegang tangan Widya Wanita parubaya tersebut Ingin memastikan lebih jauh Apa makna dari ucapan Widya barusan? Ada apa sebenarnya Widya? Tanya ibunya Indung Dengan tangan yang masih menyentuh punggung tangan wanita cantik itu Saya Tidak berat Mengatakan apapun bu Tapi saya ingin ibu mendengarkannya secara langsung Biar ibu tahu Dan semuanya akan menjadi jelas Kata Widya seraya Mengeluarkan sesuatu Ia memutar rekaman yang berhasil Didapatkan oleh Indra Meski suaranya lamat-lamat Namun sangat cukup jelas untuk didengar Siapa ini Widya? Tanya ayahnya Indung Itu suara menantu bapak Suaminya Iin Jawab Widya pelan Oh Tuhan Apa yang sudah terjadi pada anakku? Ucap ayahnya Indung Tak bisa membendung air matanya Kemarin Kata Indung suaminya itu sakit pak Bu Dan itu adalah hari terakhir saya melihat Indung Tapi kata suami saya Suaminya Indung sudah kembali sehat Dan bekerja seperti biasa Betul pak Bu Sekarang Menantu bapak tidak terlihat sakit lagi Apa tidak sebaiknya Kalau kita bersama-sama ke rumah mereka Hanya sekedar bersilaturahmi Dan untuk meluruskan Agar tidak terjadi sangkaan-sangkaan yang mungkin Akan menjadi kesalahpahaman di kedua belah pihak Ujar suaminya Widya Ayahnya Indung menganggup Ia setuju untuk segera pergi ke rumah biasanya Untuk mengetahui Apa yang sebenarnya terjadi Pada anak kesayangannya itu Kalau mau berangkat sekarang Ayo mari pak Kebetulan hari ini saya kebagian tugas bawa mobil Jadi kita bisa sekalian bersama-sama kesana Kata suaminya dia sambil tersenyum Orang tuanya Indung bergegas bersiap-siap Ayahnya Indung memakai sarung dan mengenakan peci hitam Sementara ibunya Indung Melapisi dasternya dengan sarung wanita Mereka berjalan ke arah mobil yang dibawa oleh suami Widya Sebelum masuk mobil Widya lebih dulu menelpon Indra Untuk mengabarkan bahwa mereka semua Malam itu juga Akan pergi memeriksa keadaan Indung Yang sudah dua minggu ini menghilang Baik aku tunggu Indra Ucap Widya sebelum menutup teleponnya Mesin mobil telah dinyalakan Dan perlahan berjalan Menyusuri jalanan desa di malam itu Saat mobil sudah sampai di pekarangan rumah milik mertua Indung Salah seorang iparnya Indung yang mengecek keluar Nampak kaget saat melihat siapa yang datang Karena ayahnya Iin lah yang pertama-tama keluar dari dalam mobil Indung anakku ada? Tanya ayahnya Indung Tanpa bahasa-bahasa sedikitpun Ada Jawab ipar Iin terbata-bata Wajahnya nampak sangat gugup dan tegang Boleh aku masuk? Sebentar ya pak Saya panggilkan mama dulu Ujarnya seraya menutup pintu dengan tergesa Cukup lama Kedua orang tua Indung dan juga Widya Berdiri di depan pintu menunggu seseorang keluar lagi Untuk membukakan pintu rumah Lama sekali Pasti ada apa-apa di dalam ini Satu Swidya sembari mengintip di celah lubang pintu Ada apa sih di dalam ah? Orang tua Iin cuma mau melihat anaknya Kenapa malah dikunci seperti ini ah? Teriak Midya yang sudah terlampol jengkel Dengan sikap orang-orang di rumah itu Sekitar setengah jam berlalu Barulah pintu dibuka oleh keponakan suaminya Iin Tanpa berkata apa-apa Ayahnya Iin langsung masuk ke dalam rumah Memanggil-manggil nama Iin Dimana Indung anakku? Tanya ayahnya Indung Dengan nada yang cukup tinggi pada besanya tersebut Tenang dulu Kau ini mau bersilaturahmi atau ngajak ribut ha? Tenang-tenang bagaimana? Pintu rumah saja dikunci saat aku minta masuk Tadi itu kami lagi makan Bukannya apa-apa Kalau tidak percaya Lihat saja sendiri ke dapur Ah Indung dimana? Dimana Indung? Widya Yang memang sedari dulu sudah geram Dengan mertuanya Iin itu pun Langsung mendorong tubuh wanita itu Hingga tersandar ke dinding Dan membuka celah Untuk masuk ke dalam pintu kamar Yang ditempati Indung dan suaminya Kerta Astaga Iin Gumam Widya saat pintu kamar terbuka Indung dan suaminya berada di dalam kamar Dan suaminya terlihat sedang menyuapi Indung makan di atas ranjang Iin kenapa? Ya Tuhan Panas sekali badanmu In Jari-jarimu membiru Ucap Widya Plak Sebuah tamparan keras mendara di pipi suaminya Indung Apa yang telah kau lakukan pada sahabat kuah? Teriak Widya Ayahnya Indung berjalan ke arah menantunya Dengan geram Ia mengejar laki-laki itu dengan penuh emosi Sementara ibunya Indung hanya bisa menangis terseduh-seduh Sambil memegang tangan Indung Widya juga tak kalah sadisnya Ia mengambil handphone yang berada di atas bantal Dan melemparkannya ke kepala suami Iin Ibu mertua Iin yang tak terima anaknya dibukuli seperti itu mencoba mendorong Widya Dan alhasil Aksi jambak-jambakan pun terjadi Widya yang memang masih muda itu jelas mampu mengamuk lebih kuat dibanding mertuanya Iin Gumpalan rambut beruban milik mertuanya Indung yang berhasil ditarik paksa oleh Widya Melekat di kenggamannya Hingga beberapa saat kemudian Orang-orang di sekitaran rumah mertuanya Indung mulai berdatangan bersama dengan Pak RT Berdepatan dengan itu Suaminya Iin yang gusar melihat ibunya diperlakukan sesadis itu oleh Widya Langsung mendorong tubuh ayah mertuanya sampai membentur lemari Dan darah seketika mengalir dari pelipisnya Plak Wajah Widya memar terkena tamparan keras oleh suaminya Indung Napasnya terasa sesak Namun saat itu juga Mereka bertiga langsung dipegangi oleh orang-orang Dan saat akan dibawa keluar Widya mencakar wajah mertua Indung dengan kukukunya hingga terluka Sesampainya di luar rumah Widya langsung dilepaskan dan diserahkan pada suaminya Ya Tuhan Kenapa sampai berdarah-darah sayang Kamu itu kemana aja Aku dikeroyok dua bajangan itu tau Bentak Widya Saat semuanya sudah sedikit tenang Ayahnya Indung Pun dipapah dan dibawa keluar Bersamaan dengan itu Indra datang dengan menaiki sepeda motornya Ada apa Wid? Kenapa seramai ini? Tanya Indra Iin hamil mati di dalam sana Dan kau masih tanya kenapa Dasar bodoh Bentak Widya yang masih tak bisa mengendalikan emosinya Mendengar perkataan Widya Indra langsung bergegas masuk ke dalam rumah Namun dihalangi oleh ipar-iparnya Indung Ada orang yang sedang sakit dan buku pertolongan di dalam Kenapa dihalangi seperti ini jalan masuknya Bentak Indra Teriakan ibunya Iin meminta tolong dari dalam rumah Dan membuat Indra tetap memaksa masuk Dirinya oleh pak RT dan suamnya Widya Ternyata Iin kejang-kejang dengan mata yang melotot Dari mulutnya keluar banyak sekali cairan berbau busuk Tanpa berpikir dua kali Indra langsung melepaskan bajunya Untuk mengelap mulut Indung Lalu ia menggendong tubuh Iin dan membawanya keluar rumah Air matanya tak berhenti menetes Melihat wanita yang dicintainya selama ini Mendapatkan perlakuan sejahat itu Dari orang-orang yang sangat dekat dengannya Ia melangkah menuju ke arah mobil Dengan diiringi peruhan pasang mata dari warga yang menatapnya Suaminya Widya dengan sigap membukakan pintu mobil Bawa dia ke rumah pamanku Ujar Indra Pamanmu dimana? Tanya Widya Jawab Indra yang terus memeruh tubuh Iin Motormu bagaimana Indra? Takutnya nanti kalau ditinggal disitu Bakal dirusak sama mereka Kata suami Widya Cih motor masih bisa dibeli Lebih baik cepat jalankan mobilnya kemahnya Haji Marawi Sanggah Widya mulai emosi lagi Tanpa mereka sadari kedua orang tua Indung Masih berada di pekarangan rumah biasanya itu Bersama Pak RT Dan beberapa warga lain Beliau dibawa ke rumah Pak RT Untuk dimintai penjelasan tentang Kejadian heboh yang terjadi Di malam itu Sementara Di dalam mobil Tubuh Indung sudah mulai berhenti kejang-kejang Akan tetapi Kini tubuhnya terasa sangat dingin Tolong lebih cepat lagi Ujar Indra terus menggosok-gosok lengan Indung Berharap akan membuat tubuh wanita itu sedikit lebih hangat Semakin jauh mereka memasuki jalanan berbatu itu Ternyata semakin menyempit Dan setelah tinggal beberapa meter lagi Mobil terpaksa berhenti Karena tak bisa melewati jalanan di depan yang terdapat jembatan kayu di tengah jalan Terpaksa Indra keluar Dan berjalan sambil menggendong Iin Untuk sampai ke rumah Haji Mahrawi Diikuti oleh Widya Sementara Suaminya Widya kembali lagi ke rumah mertuanya Iin Untuk menjemput orang tua Indung Di tengah jalan menuju rumah Haji Mahrawi Tubuh Indung yang berada di gendongan Indra Terasa semakin bertambah berat Dan kaki Indra Hampir saja tak bisa melangkah Karena yang bertambah berat bukan hanya tubuh Indu Melainkan juga kakinya Indra Seperti ditahan oleh sesuatu Namun walau demikian Indra tetap bertahan dan terus melangkah Meskipun setiap langkah sudah terasa seperti berjalan Di kubangan rumpur hidup Ya Tuhan Sembuhkanlah Iin Angkatlah semua penyakitnya Tuhan Jangan biarkan dia menderita seperti ini Gumbam Widya Terus memegangi tangan Indung Yang juga sudah sangat dingin Akhirnya setelah apa yang dirasakan oleh Indra Tidak di perjalanan tadi Mereka bertiga pun sampai Di depan rumah milik Haji Mahrawi Widya mengetuk pintu kayu itu dengan sangat keras Saat pintu terbuka Nambak Haji Mahrawi menatap Indung dengan tatapan aneh Lalu dengan tergesa Beliau menyuruh mereka masuk Dan saat berada di dalam rumah Haji Mahrawi menurunkan semua kain penutup jendela Dan pintu yang berwarna kuning Dan hanya menyisakan pintu utama yang dibiarkan terbuka Beliau lalu mengambil segelas air Dan mendoakannya Ia kemudian menyuruh Widya dan Indra Meminum air tersebut lebih dulu Lalu terakhir digunakan untuk membasuh wajah Iin Dari ubun-ubun sampai wajah Dan anehnya Tidak lama setelah itu Indung bangkit Dan berjalan layaknya orang yang tak sakit sama sekali Ia tertawa-tawa Dan kemudian menangis terseduh-seduh Saat Indra akan mendekatinya Haji Mahrawi langsung larang Biarkan dia berlakon sesuai apa yang dia rasakan Tubuhnya sudah dikuasai oleh cinkafir Kata Haji Mahrawi Nafas Widya turun naik mendengar perkataan itu Ia sangat takut kehilangan Iin yang sudah dianggap sebagai saudarinya tersebut Tolong bantu Iin pak Tolong sembuhkan dia Isak Widya Aku hanya perantara Sembuh atau tidak itu sudah menjadi kehendaknya Kita hanya bisa berdoa dan berusaha Selebihnya serahkan saja pada yang diatas Indung menangis Tertawa Meracau Menari-nari di ruangan itu Dan setelah beberapa lamanya menunggu Akhirnya makhluk kiriman yang berada di dalam tubuh Iin Mulai merespon Dengan keberadaan orang-orang di sekitarnya Barulah Haji Mahrawi berbicara dengan lemah lembut Pada sosok itu Agar mau meninggalkan tubuh Indung Tanpa harus saling menyakiti Aku tak akan pergi Karena jika aku pergi Majikanku tak akan memberiku makan Suara yang keluar dari mulut Indung itu terdengar berat Haji Mahrawi mengalah nafas panjang Jujur Aku sama sekali Tak bisa mengatasi hal yang seperti ini Santet yang dikirimkan ini sangat jarang adanya Dan bertujuan untuk menyiksa sebelum membunuh Jika target belum mati atau bisa mengatasinya Maka satu persatu keluarganyalah Yang akan menjadi korban selanjutnya Dari santet tersebut Walau aku sering berurusan dengan cincin penunggu pohon atau rumah Tapi jelas sangat jauh berbeda Dari yang ada di hadapan kita sekarang ini Lalu bagaimana Saya tidak mau jika Indung yang menjadi korbanya Aku akan mencoba Tapi jangan terlalu berharap banyak Bantulah dengan doa Tiga hari lagi Tiga hari lagi Ucap Indung tiba-tiba Apa maksudnya pak? Tanya Widya Kita hanya punya waktu tiga hari Sebelum wanita itu meninggal Kuat dugaanku Kalau pelakunya adalah suami dari wanita ini Kata Widya Dan Haji Mahrawi pun Menyanggahnya Bukan Justru dialah Yang menjadi sasaran utamanya Suaminya Indung yang jadi sasarannya Karena yang aku lihat Si pengantar sandet ini Memiliki masalah yang cukup besar dengan laki-laki itu Makanya Saat pertama kali aku berurusan dengan makhluk tersebut Aku hanya memberikan air tawar Dan hanya bisa untuk sementara Membelenggu jing kafir itu dari tugasnya Kira-kira siapa pengirimnya itu paman? Tanya Indra Perempuan Tapi wajahnya sulit untuk kulihat Perempuan Guma Widya lalu menatap Indra Dan mata mereka saling bertatapan Jangan-jangan Ujar keduanya bersamaan Yang kamu rekam itu Indra Yang hamil itu Kata Widya Ia pasti yang itu Sahut Indra Suara gaduh orang bercakap-cakap terdengar dari luar rumah yang ternyata adalah orang tua Indung dan suaminya Widya Indra beranjak dan masuk ke sebuah kamar Lalu untuk beberapa saat kemudian Ia keluar lagi dengan menggunakan baju kaos oblong berwarna putih yang sudah lusuh Aku pinjam mobilmu sebentar Katanya pada suaminya Widya Mau kemana Indra? Tanya suami Widya seraya mengeluarkan kunci mobil dari kantong telananya Kerem Ke rumah perempuan Simaran itu Jawab Indra singkat sebelum pergi Temani sana nanti dia berbuat macam-macam Ujar Widya mendorong pelan dengan suaminya Macam-macam gimana? Orangnya baik dan perhatian begitu pada Iin Mana mungkin dia berbuat macam-macam Banta suami Widya Bukan yang itu Tapi aku takut kalau dia akan menyakiti orang lain Berdengar perkataan Widya Barulah suaminya paham dan bergegas menyusul Indra Namun ia kalah cepat Karena sempat beberapa kali jatuh tersandung batu Mobil yang dikendarai Indra pun perlahan sudah pergi dan hanya meninggalkan debu yang Beterbangan Saat keluar dari Kerbang desa Indra terus menambah kecepatan mobilnya Dan Karena sangat cepat Hampir saja Indra mengalami kecelakaan saat berada di sebuah tikungan yang cukup tajam Singkatnya Indra pun sampai di perumahan yang ia tuju Setelah keluar dari mobil Indra melangkah dengan cepat ke arah salah satu rumah Rumah tersebut nampak gelap dan sunyi seperti tak berpenghuni Tetapi Walaupun begitu Ia tetap saja mengetuk pintunya dengan sangat keras Dari ketukan biasa sampai menggedor-gedor Tapi tetap tak ada tanda tanda orang akan membukakan pintu Padahal jelas-jelas Indra mendengar suara seseorang yang bersenandung Nina Bobo di dalam rumah itu Kedoran keras Buka pintunya cepat Teriak Indra tanpa sadar Tangannya sudah mulai terasa ngilu Karena sejak tadi digunakan untuk mengetuk pintu Psek Suara dedaunan kering yang terinjak seseorang Anak ini Mau cari siapa? Tanya seorang bapak-bapak yang datang entah dari mana Saat Indra menoleh Pada orang yang berada di belakangnya itu Cahaya senter tepat diarahkan ke wajahnya Dan si bapak langsung mengerutkan kening Oh kamu ini yang ribut disini tempoh hari itu kan? Maaf pak Iya Memang benar saya yang berkelahi waktu itu Tapi Kedatangan saya kemari sekarang Sama sekali tidak ingin mengganggu Atau apapun Saya Hanya ingin mencari perempuan Yang tinggal di rumah ini pak Tapi nak Wanita muda yang kau cari itu Sudah meninggal Seminggu yang lalu Mati pun diri Ujar si bapak sedikit menekan nada suaranya Saat mengatakan Kalimat terakhir Sembari mengusap-ngusap lengan Hah? Yang bener pak? Soalnya Tadi saya dengar suara orang nyanyi di dalam Saya cuma mau ketemu sebentar saja Sekali lagi saya katakan Saya tidak ingin Berbuat apa-apa Jadi saya mohon Sudikiranya bapak percaya pada saya Astaga Bukannya bapak tidak percaya nak Iya Bapak percaya sama kamu Tapi Yang bapak katakan juga serius Wanita itu Sudah meninggal Ditemukan gantung diri di kamarnya Seminggu yang lalu Ujar si bapak Ketak! Tendengar suara benda jatuh Dari dalam rumah Mengagetkan keduanya Si bapak nampak tegang Lalu ia berlari sekencang-kencangnya Menjauhi rumah tersebut Meninggalkan Indra yang melongo Kebingungan Merasa tak ada respon dari si wanita Penghuni rumah Indra memutuskan untuk pergi Namun sebelum pergi Ia mengetuk pintu itu lagi sebanyak tiga kali Setelah itu Ia berjalan Ke arah rumah Yang lampunya masih menyala Permisi Terdengar pintu berderit Dari dalam Keluar seorang bapak Bertubuh agak tambu Dengan wajah yang cukup sangat Mau cari siapa? Itu pak Maaf sebelumnya Sudah mengganggu malam-malam begini Saya mencari wanita yang tinggal Di rumah sebelah sana itu Tapi Sejak tadi saya ketok-ketok pintunya Tidak ada yang keluar pak Tadi juga ada bapak-bapak yang bilang Kalau wanita itu sudah meninggal Seminggu lalu karena bunuh diri Tapi saya yakin pak Tapi Saya yakin Kalau bapak-bapak itu berbohong Laki-laki itu Mengarutkan keningnya Ia menatap Indra Dari rambut sampai ke ujung kaki Mah Sini sebentar mah Sesaat kemudian Seorang ibu-ibu keluar Ada apa? Tanyanya pada sang suami Bapak muda ini Mencari perempuan yang Bunuh diri itu Tapi dia gak percaya Kalau si wanita itu Sudah meninggal Seminggu yang lalu Oh memang benar Perempuan itu sudah meninggal Seminggu yang lalu Kalau anak tidak percaya Mari ibu antarkan Kemakamnya Dek Tetapi Tak tadi saya mendengar Suara orang nyanyi di dalam rumah itu Pak Si ibu dan si bapak Saling bertatapan Seolah memberikan kode Agar salah satu di antara mereka Terlebih dulu Berbicara Rumah itu Memang mulai angker Setelah kematian penghuninya Kalau lewat sana malam-malam sendirian Pasti terdengar ada suara orang nyanyi Bahkan Kadang-kadang Ada yang melempar batu Dari arah rumah itu Nah Ada juga yang melihat Perempuan tersebut Berdiri di depan pintu Menghadap ke jalan Ya Bahkan yang sempat melihatnya itu Setelahnya jatuh sakit Sampai sekarang belum sembuh-sembuh Saud si ibu Jantung indera berpacu Lebih cepat dari biasanya Ia tak menyangka Jika Wanita yang ingin ia temui Sudah meninggal Lalu Setelah berpamitan Pada bapak dan ibu Penghuni rumah Indera pun Langsung berlari ke arah jalan Yang dimana mobilnya tadi Ia parkirkan Mobil tersebut melesat Dengan cepat Ninggalkan area jalan di perumahan Singkatnya Indera sampai Didekat rumah Haji Mahrawi Ia berlari dengan cepat Ke arah rumah Pikirannya sudah kemana-mana Kala itu Antara takut Bingung Dan ngawatir Pada Inder Melihat Indera berdiri di abang pintu Suaminya Widya beranjak Dan mendekatinya Kata mundra Eh Inder kenapa Ujar Indera balik bertanya Tidak tahu Sejak kau tinggalkan tadi Dia muntah-muntah terus Lalu akhirnya pingsan Jawab suami Widya Ketemu sama orangnya Tadi istriku bilang Orangnya sudah mati Dia bunuh diri Potong Indera cepat Seraya melangkah masuk Ia berjalan ke arah kamar Mencari Haji Mahrawi Ternyata Pamanya tersebut Tengah melaksanakan sholat Indera mengalah nafas panjang Lalu duduk bersandar Di depan kamar Beberapa saat kemudian Haji Mahrawi selesai sholat Dan tengah berdoa Saat itulah Indera Masuk ke dalam kamar Dan duduk tak jauh dari beliau Paman Apakah benar Perempuan yang Mengirimkan santet itu sudah mati? Tanya Indera Tanpa basa basi Haji Mahrawi menoleh ke arah Indera Dia Masih hidup Indera Hanya saja Aku tidak bisa melihat wajahnya Lalu Yang meninggal bunuh diri itu Cuma pura-pura Ku rasa kau sudah salah tuduh Salah orang Jadi Oh apa jangan-jangan Selingkuhan laki-laki setan itu Tidak hanya satu orang Ujar Indera Ah pantas saja Umang Indra kesak Tapi Indra Aku Baru saja menemukan Sesuatu di tubuh Indung Mungkin Benda itu bisa kau jadikan petunjuk Untuk menemukan Pelaku sebenarnya Kata Haji Mahrawi seraya Mengambil sesuatu Yang terbungkus cari kain Apa ini Paman? Buka saja Semoga kau paham Perlahan-lahan Indra Membukanya Matanya melotot Saat melihat benda tersebut Rasanya Aku Pernah melihat benda ini Paman Kata Indra Dimana? Aku Aku lupa Gumam Indra seraya Mendepuk-lepuk cidatnya Sebentar Paman Aku ingat-ingat terlebih dahulu Cukup lama Indra duduk sembari Menata benda Yang diberikan Pamanya tadi Ia mencoba Mengingat-ingat Dimana dulu pernah Melihat benda tersebut Tak terasa Suara kokok ayam Sudah mulai terdengar Saling bersahutan Membuat buyar Langunan Indra Dan Di saat yang bersamaan Bahunya disentuh Oleh seseorang Tak Aku Pamit pulang dulu ya Soalnya mau kerja Kata suami Widya Ah iya aku lupa Ujar Indra sembari Mengeluarkan kunci mobil Dari dalam kantong celananya Ini kuncinya Maaf Aku lupa mengembalikan Terima kasih ya Ucap Indra Iya Kalo mobilku sendiri Gapapa Indra Mau kamu pake selama apapun Gak masalah Tapi Ini masalahnya Bukan tunyaku Kata suami Widya pelan Indra tertawa singkat Boleh aku menumpang Sampai ke tempat motorku Iya silahkan Istrimu gak ikut pulang Tanya Indra Saat melihat Widya Tertidur di sambil iin Enggak Sepertinya Istriku masih khawatir Meninggalkan iin disini Dan Keduanya berjalan Keluar rumah Menuju tempat mobil Yang terparkir Saat berada di dalam mobil Indra mulai merasakan Matanya Yang sudah sangat mengantuk Akhirnya Ia pun Tertidur Gak Indra Bangundra Sudah sampai Ujar suami Widya Indra Membuka matanya Dan mengucap-ngucapnya Beberapa kali Lalu keluar Dari Dalam mobil Terima kasih ya Ucapnya sebelum Suami Widya Pergi Indra berjalan Ke arah sepeda motornya Dan berpapasan Dengan salah satu perempuan Ia menatapnya Dengan tajam Indra membalas Tatapan itu Dengan perasaan jengkel Namun Tiba-tiba Ia Teringat sesuatu Yang membuat Tangannya secara refleks Menarik lengan Perempuan itu Itu perbuatanmu kan Aku baru ingat sekarang Aku pernah melihat benda itu Bersamamu Saat aku kemari bersama Polisi tempoh hari Ujar Indra Apa yang kamu maksud itu Aku saja tidak mengenalmu Dasar gila Kata perempuan itu Sekarang katakan pada aku Kenapa kau melakukan itu pada Iinah Bentak Indra Lepas Aku tidak mengenalmu Dan aku tidak mengerti dengan apa yang kau katakan Teriak perempuan tersebut Dan karena teriakannya itulah Orang-orang di sekitar sana ramai berdatangan Dan suami dari si wanita yang merupakan ipar dari Iin Langsung keluar rumah Ada apa lagi nih ah Bentak suami si wanita Kau tanyakan pada perempuan jalan itu Apa yang sudah ia lakukan dengan saudaramu Hingga mengakibatkan Iin yang harus jadi korban Apa maksudmu Kurang puaskah kau Setelah tadi malam komplotanmu itu Mengamuk di sini Dan mengakibatkan ibuku langsung jatuh sakit Sekarang apalagi Indra meludah tanpa basa-basi Ia yang sudah panas sejak tadi Langsung mengajar laki bertubuh gemuk itu Hingga terjungkal ke tanah Namun Perkelahian langsung dilerai Oleh orang-orang yang sedari tadi menonton Percekcokan tersebut Saat tubuh Indra dipegangi oleh beberapa orang Iparin itu berkata Kau ingat ya Masalah ini Akan berlanjut sampai ke pihak yang berwajib Ancamnya Lanjutkan Aku tidak takut sama sekali Bentak Indra Dan kau Awas kau Secepatnya Aku akan membuktikan pada mereka semua tentang perkataanku tadi Kau akan menerima hal yang sama dengan apa yang Indung rasakan Ujar Indra saat perempuan yang merupakan istri dari iparnya Iain tersebut Masuk ke dalam rumah Setelah itu Indra langsung pergi menaiki motornya Ia melaju dengan kecepatan tinggi menyebab kabut di sepanjang jalan pagi itu Tiba-tiba Cipra Hampir saja Indra menabrak orang andai tidak cepat membelok dan Menabrakan motornya ke tempat sampah Di pinggir jalan Indra celenggukan Dan mencari-cari anak kecil yang berlari di jalan tadi Namun tidak ada siapa-siapa di sana Kemana anak itu Gumam Indra Setelah mencari-cari di sekeliling tempat tersebut Akhirnya Indra pulang Karena Tajua menemukan anak kecil yang hampir tertabrak tadi Tak lupa terlebih dahulu Ia membeli beberapa lembar baju tidur Untuk Iin dan kedua orang tuanya Juga makanan untuk mereka Saat sampai di rumah Haji Mahrawi Terlihat Widya sedang duduk di depan pintu dengan mata yang masih sembab Iin sudah siuman Tanya Indra Serah yang memberikan bungkusan baju pada Widya Belum dah Aku takut sekali terjadi apa-apa pada Iin Jawab Widya Makan ruwit Nanti kau sakit Ujar Indra Dan sebelum masuk Saat berada di dalam Ia memberikan bungkusan makanan Dan baju-baju tersebut di dekat orang tua Iin Lalu ia masuk ke arah dapur Indra membersihkan tubuhnya dengan air yang berasal dari sumur Indra menutup matanya Saat segayung air dingin membasai kepalanya Pikirannya masih tertuju pada istri dari iparnya Iin tadi Bagaimana caranya Membuat perempuan itu mengaku Dan menyudahi semuanya Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara teriakan histeris ibunya Iin Yang membuat Indra bergegas menyudahi mandinya Astaga Iin Gumam Indra saat melihat darah yang terus-terusan keluar dari mulut Indra Widya Kau bisa naik motor kan Cepat panggilkan dokter Wid Suruh Indra seraya melemparkan kunci sepeda motornya ke arah Widya Yang terus saja menangis Widya berlari keluar rumah Dan beberapa saat kemudian Suara sepeda motor yang dibawa Widya menjauh dari halaman rumah Sementara di dalam rumah Indra memeluk erat tubuh Iin Ia membersihkan setiap darah yang keluar dengan tangannya sendiri Tanpa ada rasa jijik sedikitpun Orang tua Iin yang melihat perlakuan Indra pada anaknya Sangat tersentuh Dan terharu Diam-diam mereka Mulai mengagumi kebaikan pemuda itu Pada putri mereka Haji Mahrawi masuk ke dalam rumah Dengan membawa 2 buah jeruk nipis dan daun sirih badampu Daun sirih remuk-remuk Dan langsung dimasukkan ke dalam mulut Iin Tutup mulutnya Indra Jangan sampai sirih itu keluar lagi Jeruk nipis itu Diusapkan ke kepala Iin hingga kaki Lalu dibelah menggunakan pisau Dan Anehnya Ketika terbelah Isi jeruk nipis tersebut sudah Membusuk Padahal kulitnya masih berwarna hijau segar Siri itu Hanya Dapat menahan darah yang keluar dari mulut Bagaimana dengan duda itu Apakah kau sudah tahu siapa pemiliknya Tanya Haji Mahrawi Indra mengalah nafas Lalu ia mengganggu Itu punya istri dari iparnya Iin Tapi saya Saya masih mencari buktinya Apa kamu yakin Kata Haji Mahrawi kembali Iya Saya yakin Paman Karena Saat melihatnya tadi Saya langsung bisa merasakannya Tidak berapa lama kemudian Dokter yang dijemput oleh Widya datang Bagaimana keadaan Iin Tanya Widya Masih seperti sebelumnya Jawab Indra pelan Wid Kau mau ikut aku menunjukkan arah tempat kerja suaminya Iin Tanya Indra Widya Menganggu Paman Saya Pergi dulu Secepatnya pelakunya Pasti akan saya temukan Ucap Indra Seraya meletakkan kepala Iin Ke atas bantal Setelah membersihkan dirinya Indra dan Widya bergegas berangkat Di sepanjang perjalanan Keduanya sama-sama diam Tak ada banyak percakapan diantara mereka Hingga sampailah mereka Di sebuah Post security Di sana Mereka Tak bisa masuk Karena jika ingin masuk Namun Widya dan Indra bersih keras Ini Masalah nyawa Saya mau cepatnya bertemu dengan bapak itu Baik-baik tunggu sebentar Kata security Setelah sekitar 20 menit menunggu Akhirnya Suami Iin datang Indra langsung menyeretnya Untuk keluar dari wilayah post security tersebut Sementara Widya Membawa motor milik Indra Ada apa lagi ya? Kau tidak usah memintaku untuk menceraikan Indu Aku memang akan menceraikannya Ujar laki-laki itu seraya melepaskan tangan Indra Ada hubungan apa kau dengan istri saudaramu? Tanya Indra Tak mau melepaskan tangannya Dari laki tersebut Apa sih? Hah? Apa? Masih kurang jelaskah pertanyaanku di telingamu Ada hubungan apa antara kau dan istri saudaramu? Tanya Indra dengan marah Aku sudah tahu semuanya Dia yang membuatmu sakit Dan sekarang malah Iin yang jadi korban Kau pasti ada main kan dengan imparmu itu? Kau ini bicara apa? Ujarnya masih berusaha mengelak Plak! Widya menampar suami Iin dengan penuh emosi Orang seperti dia itu jangan ditanya secara baik-baik Gak akan ngaku dia Ujar Widya Sembari memungut batu dan melemparkannya tepat mengenai hidung Suami Iin yang tentu saja membuat marah laki-laki tersebut Namun saat ia akan menampar Widya Indra lebih dulu menghalanginya Kalau kau berani jangan sama perempuan Sini kita satu lawan satu Bentang Indra Berkelahian diantara kedua laki-laki itu pun akhirnya terjadi Suami Iin yang sudah terselut emosi langsung memukul wajah Indra Yang membuat hidungnya berdarah Setan kau! Umpat Indra Keduanya berguling-gulingan di tanah sambil terus bergantian saling memukul Hingga sesaat Kemudian leher Indra Berhasil Dicekek oleh lawannya hingga wajah Indra Mulai memerah Namun Widya yang berdiri tak jauh dari situ langsung mengambil sebuah batu dengan ukuran setelah pak tangan Lalu memukulkannya ke kepala suami Iin hingga laki-lakiku tersungkur Widya menjerit Melihat Darah Yang merembes keluar dari kepala suami Iin Tak apa Wid Tak apa Dia belum mati Ujar Indra menenangkan Aku takut masuk penjara Indra Isak Widya menjatuhkan batu di tangannya Kau tak akan masuk penjara Sekarang bantu aku angkat dia ke atas motor Kita bawa dia ke rumah pamanku Biar nanti kita paksa untuk mengakui semua perbuatannya Dengan tangan gemetar Widya membantu Indra Dan selama perjalanan Widya merasa sangat ketakutan Akan bayang-bayang Polisi Tutup kepalanya Wid Jangan sampai menarik perhatian orang-orang Singkatnya Mereka pun akhirnya sampai Indra langsung menggotong suami Iin untuk masuk Lalu mengikat tangan dan kakinya Orang Tua Iin dan Haji Mahrawi dibuat kaget dengan perbuatan Indra Kenapa berdarah-darah begini Indra? Tanya Haji Mahrawi Dia hampir membunuhku Makanya terpaksa aku buat seperti ini Jawab Indra Seolah-olah dirinya lah yang melukai laki-laki tersebut Ambil air Wid Suruh Indra Dengan tangan gemetar Widya memberikan segelas air putih pada Indra Lalu tanpa ragu-ragu Indra menyeramkan air putih itu ke wajah suami Iin Bangun! Jangan berpura-pura lagi Bentak Indra Indra Aku tahu niatmu baik Tapi dia ini memang benar-benar pingsan Perlakukanlah dia selayaknya manusia Indra Manusia? Kukira tadi dia hewan Karena cuma hewan yang menyebar bibit Lalu ditinggalkan Jawab Indra Seraya duduk Haji Mahrawi Menggeleng-gelengkan kepalanya Mendengar jawaban dari keponakannya itu Setelah menunggu cukup lama Suami Iin akhirnya mulai siuman Ia meringis Mungkin karena luka pada kepalanya Saat Haji Mahrawi ingin memberikan air minum pada laki-laki tersebut Indra langsung merebut gelasnya Paman jangan terlalu baik padanya Hei sekarang Kau cepat ceritakan Ada hubungan apa antara kau dan iparmu itu Hingga dia mengirimkan penyakit padamu dan Iin Tanya Indra Yang tentu membuat kaget kedua orang tua Iin Sementara Widya sudah mulai tenang Karena suami Iin belum mati Jawab Bentak Indra Iya Memang Kami Pernah menjalin hubungan terlarang Aku juga Menidurinya sampai hamil Hubungan itu terjalin Sampai bertahun-tahun lamanya Dan Dan Sampai sekarang pun Tidak pernah ketahuan Tidak Bahkan wajahnya dibahu sang suami Dasar binatang Ubat Indra Dan sekarang malah Indum yang harus jadi korban Santai dari selingkuhanmu itu Dan kau tidak mau mengurusnya Bahkan mengobatinya pun tidak Bentang Indra Iya Aku Mengaku salah Tapi Semuanya tidak sepenuhnya salahku Karena Aku sudah cukup lama mengharapkan anak dari Indum Tapi apa Sampai sekarang pun dia belum juga hamil Indra tersenyum sinis Oh jadi alasannya anak Hah Plak Indra Menampar laki-laki tersebut dengan sekuat tenaga Indra Ujar Haji Mahrawi sembari melemparkan botol kosong ke arah Indra Manusia seperti ini memang harusnya dimusnahkan paman Dia sebetulnya menyadari kesalahannya Tahu akan kesalahannya Tapi Dia tetap saja tak mau disalahkan Dan malah balik menyalahkan orang lain Seharusnya Kalau kau ingin Indum hamil Manjakan dia Jangan biarkan dia mengerjakan pekerjaan rumahmu seperti peban tuh Kau rawat dia Sayangi dia Tapi Ini tidak Kau malah bermain api Dengan iparmu sendiri Kau tahu jenis manusia sepertimu itu Lebih najis Dibandingkan seekor anjing sekalipun Ujar Indra Aku Sudah Menjawab Semua pertanyaan-pertanyaanmu Tapi Kau masih menamparku Hanya manusia lemah yang beraninya dengan lawan yang terikat Ujar suami In mulai memanas-manasi Indra Oh baik Kau ingin menantangku berkelahi lagi ah Haji Mahrawi menjaga Indra Yang akan membukakan ikatan tali pada suami In Tujuanmu Membawa dia untuk apa Nrak Apakah hanya untuk berkelahi? Tanya Haji Mahrawi Indra menarik nafas panjang Kemudian Ia berjalan menjauhi suami In Lalu Haji Mahrawi Mendekati si lelaki Ia memegang kepalanya sembari mengejamkan mata Setelah itu Haji Mahrawi Mengangkat baju di bagian punggung suami In Ternyata Di pinggangnya Ada sebuah benang hitam yang terikat melenggar di pinggangnya Dan Setelah benangnya diputus Haji Mahrawi menariknya Di tengah-tengah benang Terdapat Bundalan Bertuliskan huruf Arab Namun saat dibuka dan dibaca Makna tulisannya sangat menyimpang Dan tentu Itu bukanlah dari guru-guru ataupun Kiai Melainkan dari seseorang yang sesat Dan Entah siapakah itu Haji Mahrawi tidak mengetahuinya Apa ini? Tanya Haji Mahrawi Raja Jawabnya singa Bukan Setauku Raja tidak seperti ini Itu Memang Benar-benar Raja Dari siapa kau Mendapatkannya Tanya Haji Mahrawi kembali Dan Suami Yayin pun menjawab Sepenting itukah Lebih baik kalian lepaskan aku Aku berjanji tidak akan membawa masalah ini ke kantor polisi Perlahan-lahan Haji Mahrawi melepaskan tali yang mengikat lelaki tersebut Dan Membiarkan untuk pergi Di luar rumah Indra kaget Melihat suami In keluar Sambil tersenyum sinis kepadanya Saat keduanya hendak bergelut Haji Mahrawi keluar Dan menarik tangan Indra untuk masuk Drak Tolong carikan aku mayang Dan daun tawar seribu Kata Haji Mahrawi Hah? Daun apa Paman? Paman kan tahu Aku tidak pernah melihat daun yang Disebutkan itu Jadi Aku tidak tahu Tapi kalau mayang Aku Bisa mencarinya Ya sudah Kalau begitu carilah Kemudian Indra masuk ke dalam kamar pamannya Dan mengganti celananya dengan celana kain longgar Ia juga membawa parang keluar rumah Dan berjalan mencari pohon pinang ke arah kebun Sekitar setengah jam kemudian Indra kembali sembari menenteng mayang yang dipinta oleh Haji Mahrawi sebelumnya Namun Terlihat Lutupnya berdarah cukup banyak Saat melihat keponakannya sudah kembali Haji Mahrawi pun keluar rumah Dan mengambil beberapa daun yang tumbuh di samping rumahnya Oh Jadi itu daunnya Andai aku tahu dari awal Ujar Indra seraya duduk di tanah beralaskan papan Paman Apa Ada kemungkinan Iin bisa sembuh Tanya Indra Paman Insyaallah Kemungkinan Itu pasti ada Apalagi kalau Allah sudah berkehendak Yang mati pun bisa Ia hidupkan lagi Aku serius Paman Kamu kira aku tidak serius Nera Ya sudah Saya mau mandi dulu Paman Ucap Indra Saat Indra Selesai mandi Ternyata Indung yang sudah dipakaikan sarung dan ditutupi dengan kain hitam itu Dibawa keluar rumah Ia dipeluk oleh Widya Di depannya Juga sudah ada seember besar air Yang sudah dicampur dengan mayang dan minyak likat Saat gayungan pertama Haji Marawi mendoakan air tersebut Sebelum diguyurkan ke kepala Indung Setelahnya Kepala Indung diusapkan dengan daun tawar seribu Lalu berlanjut ke gayungan kedua dan ketiga Dengan proses yang sama Setelah air di ember sudah bersisa setengah Indung pun dibawa masuk ke dalam rumah Ia kembali dipakaikan baju oleh Widya dan ibunya Namun Indung masih belum sadarkan diri Barulah Setelah tengah malam Indung bangun dan mulai bisa menggerakkan tangan serta kakinya Meskipun belum bisa sepenuhnya duduk Indra tersenyum senang Dan membantunya untuk minum Sudah mulai enakan Tanya Indra Yang dijawab dengan anggukan oleh Indung Syukurlah kalau begitu Ucap Indra Kamu mau makan In Aku ambilkan makanan ya Kata Widya Tak kalah senangnya Iin menggaleng pelan Ya sudah Kamu istirahat lagi ya Biar cepat sembuh Kata Indra seraya membantu Iin Untuk kembali berbaring Ia juga mengusap-usap Kepala Indung Agar wanita itu bisa terlap lagi Orang tua Indung yang berada di dekat mereka Nampak tersenyum Hari-hari telah berlalu Kini Indung sudah mulai bisa duduk Dan berbicara lagi Dan tentunya sudah dibawa pulang Ke rumah orang tuanya Indra juga Setiap hari Berada di sana Bahkan Ia juga rela tidur sempit-sempitan di rumah tersebut Hai Sapa Widya Yang baru datang Badai In Dan Indra yang sedang berjemur di depan rumahnya Kau bawa apa Wid? Tanya Indra Apa? Mau minta? Enggak ya Ini khusus buat Iin Ujar Widya seraya memasang raut wajah sinis Oh jadi ceritanya Kamu mau balas dendam yang kemarin Ya sudah Lihat In Teman macam apa dia itu? Kata Indra sembari memasang wajah cemberut Yang membuat Iin tersenyum Eh ada nak Widya Ya sekalian saja kalau begitu Kita makan yuk Ibu sudah masak Ada asam manis ikan telang Ikan asin bakar dan sambal acan Dengan lalapnya pucuk singkong Ujar ibunya Iin mengajak ketiganya untuk makan Widya berlari ke arah pintu rumah dan setelah melepaskan alas kakinya Ia pun masuk lebih dulu ke dalam rumah Indra menurunkan Iin dari gendongannya dengan sangat lambut Ia juga mengikatkan rambut Iin agar tidak mengganggunya saat makan In Aku bawakan bubur ayam untukmu Ini juga ada daging masak bistik Kesukaanmu Kata Widya Wah banyak duit Minta dong sepotong Ujar Indra Semuanya boleh makan kecuali kamu Ketus Widya Dasar pelit Mereka semua menikmati hidangan sederhana tersebut dengan sangat lahap Sementara Indra masih menyuapi Iin Widya tersenyum-senyum melihat keduanya Kudoakan Kalian berdua Bisa segera sah ya In Kata Widya Amin Sahut Indra Hari berganti Dan hari itu Widya datang ke rumah Indung dengan raut wajah yang tak bisa dijelaskan In Aku Mau cerita Tapi kamu jangan kaget ya Mantan suamimu Tadi pagi meninggal Hah Yang benar Sahut Indra Iya Saat aku lewat di depan rumahnya itu Banyak sekali orang-orang Pas ditanya Ya itu jawabannya Mantan suami In meninggal Setelah sebelumnya jatuh sakit Jawab Widya Karma Gumam Indra Iin masih diam Ia tak tahu Harus sedih atau senang Ketika mengingat ia diperlakukan dengan tidak adil oleh mantan suaminya itu Iparnya itu bagaimana? Tanyain Indra Tidak pernah kelihatan lagi Indra Jawab Widya Mati juga Mana ku tahu Indra Percakapan mereka terhenti Ketika ayahnya Iin pulang Dan mengajak mereka untuk segera makan Lima bulan setelah kematian mantan suaminya Iin Kini Indung sudah sehat kembali Ia sudah bisa berjalan dan berlari-lari Ia juga diajari mengendarai sepeda motor oleh Indra Dan diberikan sebuah motor metik oleh Indra sebagai tanda awal Ia akan segera meminang wanita yang dicintainya tersebut Indra juga membelikan sebidang tanah persawahan untuk calon mertuanya Dan rumah yang diperuntukkan Indra pada Iin pun sudah 99% jadi Tinggal perabotan dalamnya saja yang masih dicicil Widya Terima kasih ya Wid Kamu sudah jadi sahabat sekaligus saudaraku selama ini Ucap Iin Widya tersenyum dan langsung memeluk Iin dengan erat Kamu jangan bilang makasih In Aku ikhlas melakukan semuanya untukmu Ujar Indra membuyarkan suasana haru dua sahabat itu Ada apa sih Indra? Ganggu aja Kata Widya Itu Disuruh masuk sama mamah Jawab Indra Widya merotot Apa tadi Indra? Disuruh masuk sama siapa? Mamah Apakah ini tanda-tanda kalau Ujar Widya Tersenyum lalu menatap Iin dengan tatapan menggoda Apa sih Wid? Kata Iin lalu berjalan sambil Berpegangan tangan dengan Indra Selesai Happy ending Terima kasih buat Om Ras Terima kasih buat temen-temen Yang sudah membongi kisah ini disini Ambil Masjidibnya Dan tentu buang negatifnya ya Sampai jumpa di kisah lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohim Tetap di Wakta Sejarah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton